Teman-teman cewek, kamu yang lagi membangun kedekatan dengan seorang pria, ataupun kamu yang sedang menjalin satu hubungan, cara membuat pria makin sayang dan mencintaimu. Jadi penting banget supaya kemudian dia yang kamu lagi dekat makin kesini makin sayang. Atau dia yang adalah pacarmu, dia makin lama, makin sayang, makin cinta sama kamu. Dan itu yang membuat hubungan itu kemudian berhasil. So, ada lima cara membuat pria makin sayang dan mencintaimu. Yang pertama, kamu harus memberikan perhatian terhadap dirinya. Itu gak bisa dipungkiri. Hubungan mau selama apapun, kalau sudah hilang perhatian, hubungan itu bisa bermasalah. Kedekatan, kalau tidak ada perhatian, kedekatan itu pun bisa bermasalah. Jadi perhatian itu kunci membangun kedekatan dan membangun hubungan. Untuk itu, coba perhatikan dia. Dia ada lagi masalah apa, dia lagi sedih apa, dia lagi butuh dukungan apa. Coba kamu berikan perhatian gitu loh. Dan bukan cuma dia kamu perhatikan, perhatikan juga orang tuanya. Itu akan membantu keberhasilan kedekatan ataupun keberhasilan hubungan yang sedang kamu jalani. Jadi teman-teman cewek, perhatian, itu penting banget. Kamu harus konsisten juga. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah ketulusan. Siapa yang hatinya tidak tersentuh? Kalau orang tulus, mencintai, menyayangi, memperhatikan. Siapa yang gak sayang? Siapa yang gak lulu hatinya? Untuk itu teman-teman cewek, supaya berhasil kedekatan itu, supaya berhasil hubungan yang kamu jalani, ya lakukanlah semua dengan ketulusan. Jangan ada hitung-hitungan. Jangan ada keterpaksaan. Berapa banyak orang setelah putus, minta semua dikembalikan apa yang pernah dia berikan. Berarti selama mereka jalan, ini orang gak tulus. Jadi please, tulus itu penting banget. Waktu kamu tulus, dia bisa rasakan itu. Dan siapa sih yang gak senang? Kalau diperhatikan dengan tulus, itu akan menyentuh hati. So please, itu yang kedua, tulus. Nah, yang ketiga adalah sabar. Nah, kalau kamu bisa menjadi pribadi yang sabar, menghadapi masalah apapun, tekanan apapun, kalau kamu bisa sabar, itu keren banget. Dan si pria akan tersentuh hatinya, jika kamu bisa sabar menghadapi segala kekurangan dan kelemahan dia. Karena semua orang punya kekurangan, semua orang punya kelemahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Tapi bisa enggak kamu sabar? Itu yang kemudian akan menyentuh hatinya yang terdalam. Sehingga dia makin sayang, makin cinta sama kamu. Itu yang ketiga, sabar. Yang keempat adalah bersyukur. Jadi cobalah teman-teman cewek, kamu bersyukur atas dia yang kamu lagi dekat. Kamu bersyukur atas dia yang adalah pacarmu. Sehingga ketika kamu bersyukur, itulah yang membuat si pria makin sayang. Itulah yang membuat si pria makin mencintaimu. Karena dia melihat dan merasakan betapa engkau adalah seorang yang bisa bersyukur. So please, jangan sungut-sungut, jangan ngomel, jangan menggerutu, jangan salahkan siapapun, jangan salahkan keadaan. Tapi belajar bersyukur. Dan saya percaya, itu akan sangat menyentuh hatinya yang terdalam. Itu yang keempat. Dan yang terakhir, yang kelima, cara membuat pria makin sayang dan mencintaimu. Maka yang terakhir adalah berkorban. Jadi teman-teman saya, kalau kamu bisa berkorban, ini mampu menyentuh hatinya. Tentunya kamu berkorban yang realistis. Jangan yang aneh-aneh, jangan yang salah. Ya, kalau kamu berkorban waktu, boleh. Berkorban kemudian materi, kamu perlu bantu dia, boleh. Tapi ingat ada yang gak boleh kamu korbankan. Tidak boleh kamu korbankan. Kesucianmu gak boleh. Imanmu gak boleh. Keluargamu gak boleh. Ingat, ada hal yang gak bisa dikorbankan. Tapi, waktu kamu bisa berkorban, itu akan sangat menyentuh hatinya. Oke? Ini yang boleh saya bagikan. Tetap semangat. God bless you. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.